assalamualaikum salam sehat bro anda permintaan untuk membedakan step-down antara XL4015 dengan ini tipenya LM2596 ya benar 2596 lihat bro Oke saya tulis saja ah saya begini saja ini XL4015 sedangkan ini LM karena ini memang buatan teksas 2596 Oke kedua-duanya step-down step-down atau penurun tegangan tes spesifikasi yang paling penting ini menurut pendapat saya karena kedua modul ini dua-duanya sudah saya coba lengkap di beberapa video adresnya ada pada deskripsi tinggal kalian lihat saya hanya sekilas saja jadi yang paling penting bedanya ini jadi 2596 kelemahannya cuma satu dan dibandingkan sebelum ini yaitu tidak ada short circuit jadi bila outputnya poslet atau short maka modul ini yang rusak sudah saya coba pahamnya bro ini yang paling penting sebetulnya bila kalian bagi para pemula terutama dia akan saya bandingkan ini saya garis saja dahulu seperti ini saja mudah-mudahan dan lurus tidak ada penggaris pertama akan saya bandingkan ah input untuk XL ini ada batasannya minimum 8 dan dan maksimum 36 volt untuk 2956 ini minimumnya tidak ada di datasheet tapi kira-kira 5 volt ini kira-kira bro maksimumnya 40 volt jadi bisa kalian lihat perbedaannya kemudian output output bisa kita mulai 1,25 sampai 32 volt sedangkan ini 1,2 sampai 37 volt kemudian yang penting lagi spesifikasinya arus-arus output output ini continue nya di 5 ampere continue 5 ampere dan maksimumnya di 7 ampere jadi maksudnya bila kalian ingin menggunakan secara kontinu di 5 ampere tapi menurut percobaan amannya di 3 ampere 5 ampere bisa tapi ini harus kalian tambah hatching dan lebih baik lagi kalian tambah kipas kecil baru bisa 5 ampere kemudian maksudnya 7 ampere disini bila kalian menggunakan sampai 7 ampere maka akan drop otomatis oke kemudian oke kemudian eh yang dua-duanya masih ada thermal maksudnya suhu untuk modul ini ada deteksi thermalnya sedang ini juga ada kemudian yang ada dua-duanya masih sama current limit current limit seperti yang saya jelaskan tadi jadi ini 7 ampere current limitnya kemudian ini yang sudah tidak ada lagi oke yang terakhir yang membuat berbeda yaitu short circuit jadi ini tidak ada dan ini ada paham ya bro hanya ini saja perbedaannya harganya tentu berbeda ini paling murah sekitar Rp9.000 sedangkan ini paling murah Rp18.000 kemudian satu lagi kalian cari yang potensiometernya ada dua agar besar arus dan tegangan bisa diatur karena ini ada dua macam sedangkan ini juga sebetulnya kalian ada juga modul 2596 yang mempunyai 3 potensio jadi bila kalian membeli LM2596 dengan 3 potensiometer tidak masalah bila terjadi short jadi hampir sama dengan ini paham ya bro jadi memang di pasaran banyak genisnya dan yang saya ingatkan kembali untuk modul XL4015 ini kalian cari yang minimum potensiometernya ada dua harganya bedanya sekitar bila satu potensio Rp18.000 kalau dua potensiometer sekitar Rp24.000 tapi lebih aman dan lebih mudah apalagi bagi kalian yang para pemula oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh